Intro Halo-halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsuna Arief dan Bung Roky Gerung Dari Roky Gerung Official Roky Gerung, saya salah Nyebutnya juga Orang mana doakan protes Bung Roky Tapi diam-diam saja, udah paham Kalau orang Jawa sulit mengucapkan Roky Gerung, gitu ya Itu nama juga itu ada unsur politik identitas Oh gitu ya Sama juga orang Orang Indonesia Timur Susah menyebut nama saya Hirsu Beno Arief Pasti akan menyebutnya Hirsu Beno Oke Karena Anda sudah menyinggung politik identitas Saya kira nggak ada salahnya kita Membuat semacam Permanungan dan juga pencerahan Berkaitan dengan yang disebut Namanya politik identitas ini Karena kemarin Pak Surya Paloh Itu dalam Beliau menyampaikan urasi Karena beliau mendapat penghargaan Sebagai dokter honoris causa dari Visib Universitas Brawijaya Ini mulai banyak nih Para tokoh politik yang dapat Penghargaan dokter honoris causa ini Tapi Yang menarik itu adalah Topik yang dibicarakan Pak Surya Paloh Berkaitan dengan Politik aliran Nah Ini kan Ini yang selalu jadi Isu Yang selama ini Menurut saya Mungkin digunakan secara Tidak proporsional Untuk mengekskludit Lawan-lawan politik Dan itu Nanti ada kaitan dengan Islamofobia dan sebagainya Mari kita Dudukkan persoalan ini Itu Menarik nih Sebagai ketua Nasdem Dapat promosi Dr. Honish Kausal Kelihatannya Nasdem Lagi Lagi Panen Gelar akademik Karena sebelumnya Sebelumnya juga Ibu Yang dari Nasdem Menteri Oh Sian Ya Menteri KLH ya Siti Nurbaya Bakar Ya Ibu Siti Nurbaya Juga Dari Prawijaya Kelihatannya ada Semacam Antisipasi dari Menteri Prawijaya Bahwa Nasdem Akan jadi Partai yang menentukan Oh Arah Ini Saya Poros Brawijaya Nasdem Ya Poros Brawijaya Nasdem Ya Gak ada soal Sebetulnya Walaupun Kita anggap Bahwa ya Setiap kali Unisilas kasih Gelar pada Toko-toko Politik itu Pasti ada maksud Politik juga Ya Sebetulnya Apa Perlunya itu Kalau Pak Pak Suria bukan Ketua Ketua Partai Mas Ketua Partai Yang Tidak Dapat Jadi Karena Dia Ketua Partai Dari segi itu Itu Sudah politik Identitas Karena Memilih Partai Nasdem Brawijaya Kenapa Misalnya Bukan PKS Yang Punya Kapasitas Yang Sama Tapi Bukan Itu Intinya Sejak Ibu Mega Semua Orang Berasanya Udahlah Ini Sebetulnya Ada Inflasi Di Sistem Akademi Kita Itu Memberi Gelar Tanpa Ada Semacam Uji Uji Komunitas Akademis Saya Juga Ragu Bahwa Seluruh Universitas Brawijaya Bersepakat Untuk Gelar Pada Pak Sudah Palo Karena Beliau Adalah Ketua Partai Jadi Nanti Dianggap Ini Pesan Siapa Jadi Soal-soal Semacam Itu Yang Diawali Oleh Ibu Mega Yang Dapat Gelar Doktor Kroneris Kausa Bahkan Kudur Besar Kroneris Kausa Hal-hal Yang Ajaib Semacam Itu Membuat Kita Merasa Bahwa Ada Pendangkalan Intelektual Di kampus-kampus Kita Jadi Saya mulai Dari situ Dulu Ada Pendangkalan Intelektual Dan Pendangkalan Itu Memperlihatkan Bahwa Kapasitas Kampus Untuk Menghidupkan Gagasan Demokrasi Gagasan Imparsialitas Bahkan Gagasan Neutralitas Itu Berhenti Bayangkan Misalnya Bagaimana Kalau Saya Gembarkan Suatu Waktu Ada Riset Dari Fakultas Ibu Politik Brawijaya Tentang Partai-Partai Politik Atau Ada Survei Di situ Tentu Agak Kurang Enak Kalau Mengkritik Pak Sudapalok Karena Ada Dua Toko Politik Dapat Dari Brawijaya Demikian Juga Omnis Pertahanan Kalau Ada Riset Tentang Toko-toko Politik Pasti Tidak Mengkritik Ibu Mega Karena Ibu Mega Dapat Teri Unhan Itu Gelar Guru Besarnya Jadi Saya Sebut Dulu Ini Pendangkalan Politik Dan Di semua kampus Begitu yang terjadi Apalagi kampus Negeri Karena Mungkin Ingin dapat Proyek Atau dapat Promosis Dianggap sebagai Pihak yang Layak Untuk dipertungguan Oleh negara Jadi Ini Soal Yang Sensitive Kemarin Saya di Samarinda Diundang oleh Universitas Mula Warman Dan Itu Saya agak Kaget Sebetulnya Karena Ini kan Universitas Negeri Universitas Mula Warman Mengundang saya Sebagai orang Yang tiap hari kasih Dari kekuasaan Tapi Di situ Si rektor Merasa Oke Gak ada soal Jadi Bayangkan Misalnya Ada rektor Yang justru berani Untuk mengundang Oposisi Padahal Sang rektor Setahu saya Universitas Mula Warman Itu Lagi ditugaskan Untuk Mengamdal Ibu kota negara Dan itu Amdalnya Pasti pro Jadi Begitu keadaan kita Saya Mulai tadi Dengan perkataan Bahwa Pendangkalan Intelektual Justru terjadi Ketika kampus Memuji-muji Kekuasaan Entah itu Partai Atau Yang terkait Dengan Kapasitas Seseorang Ketua Umum Partai Itu Poin pertama Poin berikut Ada soal Kita Ingin tahu Apa posisi Nasdem Tentang politik identitas Mendua Sebetulnya Awalnya Menganggap Bahwa Politik identitas Itu Sesuatu yang Agak Berbahaya Karena itu Pasti Akan dikesankan Sebagai Upaya Untuk Menghalangi Politik Islam Jadi Istilah Politik identitas Sudah Ditargetkan Untuk Politik Islam Nah Begitu Ada Kepentingan Politik Dengan Anies Misani Yang juga Dianggap Bermain Politik Identitas Agak rusak Nanti Parameter Pukurannya Sebetulnya Yang keliru Adalah Menyebut Politik Identitas Di dalam Suasana Persaingan Keterbelahan Rakyat Hari ini Itu Bahayanya Karena Bangsa Kita Dari Awal Memang Tumbuh Dari Politik Identitas Kan Konstituan Itu Waktu Kita Rumuskan Dasar Negara Dan Konstitusi Itu Adalah Persaingan Antara Pelaku Politik Identitas Kekuatan Islam Kekuatan Komunis Kekuatan Liberal Kekuatan Sosialis Macam-macam Kekuatan Kedaerahan Semua Itu Sebut Politik Identitas Tapi Kata Politik Identitas Hari-hari Ini Hanya Dimaksudkan Untuk Islam Sebetulnya Ada Istilah Lain Dalam Ilmu Komparatif Namanya Politics Of Recognition Politik Pengakuan Jadi Mengakui Bahwa Memang Sebagian Orang Hanya Hanya Bisa Kita Identifikasi Melalui Kecendungan Politik Yang Sifatnya Agama Itu Itu Artinya Ada Politik Islam Biasa Bukan Bukan Di Stigma Sebagai Politik Identitas Itu Recognisi Kita Pada Muslim Politics Yang Memang Mayoritas Nasdem Juga Pake Istilah Religius Di Belakangnya Juga Itu Politik Identitas Jadi Hal-hal Yang Menyangkut Agama Etnisity Itu Memang Dasarnya Politik Identitas Tapi Jangan Sebut Identitas Itu Dalam Upaya Menstigma Sebenarnya Itu Politics Of Recognition Politik Untuk Mengakui Bahwa Bangsa Ini Memang Berawal Dengan Identitas Identitas Sesera Kultural Antropologi Bahkan Sesera Geografis Tunggu Dalam Identitas Identitas Itu Tidak Ada Masalah Yang Jadi Masalah Kalau Politik Identitas Itu Dihalangi Oleh Presiden Selama Ini Juga Ada Sinyal Kenapa Takut Untuk Menihilkan Atau Menolkan Presiden Tidak Karena Takut Nanti Habib Rizik Jadi Calon Presiden Karena Takut Kekuatan Lahan Yang Selama Ini Tokoh-tokoh Yang Belum Masuk Partai Putih Tunggu Jadi Kekuatan Putih Alternatif Jadi Saya Kira Itu Kalau Kita Mau Bongkar Sebetulnya Anatomi Dari Istilah Politik Identitas Itu Hanya Ingin Untuk Menghalangi Politik Islam Yang Lain Identitas Identitas Mari Kita Gini Kalau Politisi Saya Kira Wajar Saja Kalau Mereka Punya Kepentingan Bahwa Kemarin Mereka Menolak Politik Identitas Dan Sekarang Kemudian Men Indorse Politik Identitas Karena Ada Kepentingan Dan Orang Wajar Kalau Kemudian Curiga Dengan Surya Palok Walaupun Banyak Yang mengapresiasi Karena Ini Bisa Jadi Angin Segar Nah Karena Sebelumnya Kalau Kita Lihat Digital Pak Surya Palok Sangat Keras Bicara Soal Politik Identitas Tapi Sekarang Tiba-tiba Berubah Semacam Itu Fine Karena Berkaitan Sekarang Dia Mencalonkan Anies Pasvedan Dan Anies Pasvedan Pun Menurut Saya Secara Tidak Adil Gitu Kalau Kita Mesti Jujur Juga Sekarang Selalu Diberi Stigma Itu Berkaitan Dengan Pilkada 2017 Tapi Kepentingan Kita Tidak Ada Urusannya Dengan Mau Anies Presiden Mau Mencalonkan Anies Tapi Kita Dudukkan Secara Proporsional Sehingga Kita Tidak Publik Tidak Salah Paham Mengenai Soal Ini Itu Pentingnya Karena Sekarang Pak Surya Palok Menyandang Doktor Dan Harus Hati-hati Mengucapkan Itu Karena Satu Waktu Orang Minta Di Forum Akademis Sebagai Doktor Untuk Mempertanggungjawabkan Atau Minimal Memperlihatkan Pengetahuan Dia Tentang Identity Politics Itu Bahayanya Nanti Dicopot Kalau Salah Menerangkan Dia Mampu Melihat Apa Yang Dicebut Genjala Politik Identitas Di Negara Semacam Kanada Misalnya Yang Multikulturalismenya Berbasis Pada Persaingan Antara Masyarakat Eropa Inggris Dan Perancis Di Kanada Di negara-negara Eropa Timur Misalnya Politik Identitasnya Kuat Sekali Di Perancis Ada Politik Identitas Yaitu Politik Kanan Yang Rasis Jadi Dunia Ini Memang Hidup Di Kecemasan Itu Pak Sudah Pahal Sebetulnya Harus Hindari Menyebutkan Politik Identitas Karena Beliau Kurang Paham Saya tahu Dia Dikelilingi Oleh Beberapa Intelektual Tapi kan Keputusan Politik Akan Diambil Pak Sudah Pahal Misalnya Satu Waktu Dia Anggap Anies Politik Identitas Lalu Pak Sudah Pahal Enggak Dia Bukan Itu Tapi Kenapa Anies Itu Dikondisikan Sedemikian Rupa Sehingga Dipojokkan Pada Dua Identitas Bahkan Arab Sekaligus Muslim Kan Begitu Jadi Soal-soal Ini Yang Betul Kita Ngerti Bahwa Anies Basudan Dia Adalah Warna Negara Yang Punya Kapasitas Itu Nggak Boleh Dikaitkan Dengan Siapapun Kan Nanti Satu Waktu Datang Seseorang Yang Tidak Punya Kapasitas Tapi Dia Politik Identitas Prioritas Maka Dipilih Jadi Presiden Akibatnya Manggut Langak Longok Geleng Segala Macam Kan Bukan Itu Yang Kita Inyinkan Pak Jokowi Misalnya Kena Politik Identitas Juga Sebagai Toko Yang Disaring Sedemikian Rupa Oleh Satu Etnisity Tertentu Yang Punya Kekuatan Modal Walaupun Sebetulnya Pak Jokowi Identitasnya Jawa Tapi Digeser Menjadi Idea Identitasnya Adalah Diasu Oligarki Kan Begitu Jadi Problem Kita Adalah Mendudukan Politik Dalam Hal Yang Paling Mendasar Yaitu Semua Orang Berhak Menjadi Pemimpin Politik Indonesia Datang Dari Latar Belakang Indonesia Apapun Dia Tetap Mesti Kita Recognize Jadi Kan Sebenarnya Sah Sah Saja Namanya Politik Aliran Itu Kan Ada Kota Menyebutkan Ikan Teri Berkumpul Ikan Teri Ikan Tongkol Tapi Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Para Founding Feren Sudah Memberikan Contoh Bagaimana Perdebatan Di Konstituante Bagaimana Kemudian Piagam Jakarta 7 Kalimat Dihapuskan Kan Sebenarnya Itu Sudah Berikan Contoh Itu Biasa Berkumpul Ikan Tongkol Berkumpul Dengan Ikan Tongkol Tapi Jangan Sampai Ikan Teri Memakan Ikan Tongkol Kalau Ikan Tongkol Makan Ikan Teri Makan Ikan Tongkol Itu Yang Ditarutkan Jangan Sampai Kita Ulangi Menghapal Hapal Nama Ikan Jawa Oke Silahkan Dilanjutkan Gara-gara Terdistrak Apa Laikan Tadi Di Dalam Kehidupan Kita Berpolitik Memang Setiap Komunitas Itu Berhak Untuk Mengidentifikasikan Dirinya Dengan Asal-usul Antropologinya Biasanya Disebut Asal-usul Antropologinya Itu Ada Etnisiti Agama Tradisi Skelas Ada Soal Semua Orang Punya Kesempatan Untuk Mencari Identitasnya Yang Membuat Dia Aman Sebagai Individu Dia merasa Dia lega Kalau Diasu Dalam Politik Islam Ada Yang Lega Kalau Diasu Dalam Politik Jawa Ada Yang Lega Kalau Diasu Dalam Politik Komunitarian Misalnya Tetapi Harus Ada Kesempatan Masyarakat Kita Untuk Lakukan Cross Identity Jadi Orang Jawa Misalnya Dia Tahu Pemimpin Dia Sebaiknya Jawa Tapi Pemimpin Jawa Ini Koruptor Maka Dia Tentu Berpikir Ngapain Saya Pilih Orang Jawa Yang Koruptor Karena Saya Ingin Indonesia Bersih Dia Pilih Misalnya Orang Bugis Berbeda Etnis Tapi Bersih Itu Namanya Cross Cutting Loyalty Itu Yang Dimungkinkan Di Kita Karena Setiap Presiden Bicara Tidak Ada Sinyal Presiden Yang Mengerti Bahwa Diperlukan Cross Cutting Loyalty Dan Itu Sebetulnya Yang Membuat Kita Frustrasi Seolah-olah Nanti Pada Akhirnya Cuman Ada Dua Tokoh Lagi Itu Disebabkan Karena Tidak Ada Cross Cutting Loyalty Semua Orang Cari Masa Di Pulau Jawa Pasti Pulau Jawa Secara Elektoral Ada Lumbung Suara Tetapi Sekaligus Itu Membuat Kita Terpisah Dengan Kader Kader Di Luar Jawa Yang Juga Punya Kita Mulai Ucapkan Cross Cutting Politics Nah Itu Lebih Penting Daripada Identity Politics Yang Terlalu Tunggal Dengan Akibat Blocking Blocking Itu Jadi Bukan Karena Rasionalitas Tapi Karena Alasan Emosionalitas Oke Anda Dalam Perbincangan Dengan Channel Ini Selalu Menyinggung Bahwa Politik Identitas Itu Bagian Dari Upaya Untuk Menghalangi Politik Islam Apa Menjelasannya Mengapa Terjadi Semacam Itu Sebenarnya Karena Islam Dianggap Sebagai Bagian Yang Selalu Fundamentalis Radikal Jadi Keislaman Justru Yang Ditonjolkan Di Aduk Aduk Sehingga Muncul Keislaman Itu Lalu Politik Islam Memperlihatkan Posisi Oposisi Lalu Dituduh Lagi Karena Itu Lihat Aja Mereka Tidak Mau Memperhatikan NKRI Padahal Ini Adalah Dibuat Sebetulnya Untuk Menghalangi Tokoh-tokoh Islam Masuk Dalam Pertandingan Politik Jadi Itu Buruknya Politik Identitas Hanya Dimaksudkan Untuk Menghalangi Tokoh-tokoh Islam Itu Masuk Dalam Persaingan Politik Nah Ketakutan Ini Sudah ada Dari Awal Ordubaru Pada Dulu Ada Masalah Masyumi Islam Bisa Koalisi Dengan PSI Yang Sosialis Karena Sama-sama Punya Program Keadilan Sosial Biasa Fobi Ini Sebetulnya Fobi Dari Kalangan Kecil Yang Kita Sebut Oligarki Sebetulnya Yang Merasa Kalau Islam Masuk Dalam Politik Dia Akan Mengacak Proses Akumulasi Kapital Karena Beda Ideologi Keadilan Sosial Tidak Ada Islam Yang Pro-kapitalis Tokoh-tokoh Islam Yang Kapitalis Yang Bagian Dari Oligarki Nusantara Juga Ada Tetapi Ideologi Islam Selalu Ingin Ada Keseteraan Yang Berbahaya Padahal Sebetulnya Bagian Keseteraan Itu Yang Diinginkan Oleh Pancasila Keadilan Sosial Kemalusiaan Adil Berhadap Tapi Selalu Dianggap Kalau Islam Diizinkan Itu Pasti Akan Punya Ambisi Untuk Membuat Negara Islam Itu Kan Ngasuk Padahal Sebetulnya Kalau Kita Lihat Di Dunia Arab Saudi Itu Udah Bergeser Ketengah Kultur Politiknya Yang Jadi Seolah Dulu Dianggap Bahaya Wahabi Yang Diekspor Dari Arab Saudi Arab Saudi Juga Berubah Karena Dunia Mengalami Pelumeran Identitas Itu Yang Enggak Dipahami Oleh Para Desainer Politik Indonesia Jadi Lagi-lagi Ini Berkaitan Dengan Kepentangan Adanya Kepentingan Di balik Itu Semua Karena Anda Menyebut Memang Islam Ini Kalau Kita Golongan Sebagai Sebuah Ideologi Saya Kira Memang Lebih Dekat Kesosialisme Gitu Ya Memang Itu Islam Dan Sosialisme Itu Bahkan Yang Dipromosikan Bung Karno Yang Mampu Membaca Pikiran-pikiran Awal Cokro Minoto Yang Merasa Ya Memang Gak Ada Soal Sosialisme Indonesia Itu Basisnya Islam Memang Karena Islam Memperjuangkan Kesetaraan Manusia Jadi Kalau Kita Belajar Sejarah Pemikiran Politik Indonesia Sebetulnya Persaingan Itu Dari Awal Terjadi Tetapi Di Awal Kemerdekaan Semua orang Bisa Berargumentasi Karena Sama-sama Punya Otak Kalau Yang Sekarang Bagian Yang Mendominasi Politik Mereka Yang Butah Kuruf Terhadap Sejarah Bangsa Kita Itu Bahayanya Tapi Di atas Semua Ini Sponsor Kapital Berupaya Untuk Terus Mengedarkan Islamofobi Karena Ingin Menghalangi Oposisi Dari Islam Terhadap Akumulasi Kapital Hal ini Yang sudah Dibantah Berkali-kali Di Kanada Di Eropa Amerika Serikat Terakhir PBB Akhirnya Keluarkan Semacam Aturan Etik Untuk Tidak Memulai Politik Dengan Islamofobi Itu Itu Juga Yang Menyebabkan Orang Semacam Syarikat Islam Yang Dipimpin Oleh Sekjanya Ferry Yuliantono Ketuanya Pak Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Hamdan Sulvan Mulai Mempromosikan Undang-Undang Anti Islamofobi Akhirnya Begitu Jadi Sebetulnya Polisi Dalam keadaan Sekarang Itu Bukan Politik Identitas Permainan Politik Sebetulnya Untuk Memojokkan Orang Dengan Stigma Identitas Nah Tapi Mari kita Coba Proporsional Tidak Menurut Mata Memang Ada Juga Kecerungan Islam Yang Disebut Sebagai Islam Fundamental Dan Radikal Tetapi Keliatannya Justru Hal-hal Semacam Inilah Yang Walaupun Porsinya Tidak Besar Dikapitalisasi Kemudian Menjadi Semacam Senjata Untuk Mengeneralisir Politik Islam Secara keseluruhan Saya kira BNPT Itu Justru BNPT Yang bisa Pisahkan Bahwa itu Yang disebut Teroris Ya udah Kalau teroris Dia melakukan Tindakan Kriminal Mau Lepas Identitas Politiknya Jadi BNPT Justru Yang paham Walaupun Seringkali Aktifitas BNPT Lalu Dikaitkan Lagi Dengan Ini Sinyal Terorisme Yang dibuat-buat Tetapi Sinyal Konsektual BNPT Pisahkan Itu Bukan Islamnya Yang dikejar Tapi Terorisnya Teroris mana Ya kebetulan Mungkin Dianggap Ini Mayoritas Teroris Beragama Islam Ya karena Indonesia Mayoritas Islam Pasti Orang Yang melakukan Kekerasan Kadangkala Ada Di dalam Grup Yang Mayoritas Tetapi Tetap Pembedaan Itu Dibuat Ini Teroris Teroris Penjahat Menjatuh Kriminal Tidak Hubungan Dengan Agama Jadi Soal-soal Semacam Itu Yang Tidak Jujur Negara Untuk Memberitahu Ya kita Kita bisa Bedakan Tapi Begitu Masuk Dalam Persaingan Politik Lalu Justru Dicampur Kan Konyolnya Di situ Saya kira Clear Ini Ini adalah Komoditas Komoditas Politik Isu Politik Aliran Di Indonesia Sekarang Sepertinya Itu Ya Jadi Ini Komodifikasi Sebetulnya Dan Kembali tadi Pak Sudapal Pak Sudapal Setelah dari Brawijaya Harusnya Nasdem sendiri Kan bisa bikin Semacam Public address Atau orasi Dari partai itu Untuk Memperlihatkan Bahwa Tidak ada Yang disebut Kecemasan Pada Politik Identitas Karena Kita memang Antropologi Bangsa ini Adalah Identity Kan Kita bukan Bangsa yang Homogen Dan harus Diasu Dengan Satu Ideologi Tunggal Itu juga Bahayanya Menganggap Supaya Politik Identitas Dihilangkan Maka Pancasila Harus Jadi Ideologi Negara Itu juga Konjol Kan Ideologi itu Pada orang Bukan pada Negara Negara Tidak Berhak Untuk Mengatakan Semua Ideologi Tidak Boleh Kecuali Pancasila Gak Bisa Pancasila Itu simbol Bukan Sesuatu Yang mengatur Alam Pikiran Orang Apalagi Soal Identitas Kebudayaan Identitas Agama Itu Gak Bisa Diatur Pancasila Pancasila Justru Mewadahi Itu Supaya Tidak Saling Menghalangi Ada Yang Mayoritas Seolah-olah Lebih Kuat Dari Minoritas Padahal Dalam Segi Ekonomi Minoritas Yang Lebih Kuat Dari Mayoritas Kan Soal-soal Semacam Itu Jadi Perlu Sebetulnya Brain Itu Membersihkan Brain Oke Dan Untuk Semuanya Bersih Itu Kita Mulainya Dengan Nol Oke Terima kasih Bung Roki Sampai 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 Sampai